Intro Pemirsa pandemi COVID-19 memukul ekonomi Bali ke tingkat paling parah. Pertumbuhan ekonomi menjadi yang terendah se-Indonesia. Diperkirakan pada 2021 ekonomi kontraksi hingga 2,6%. Namun pada tahun 2022, Fajar sepertinya akan menyingsing. Dan optimis proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali berkisar pada 5,4% sampai dengan 6,2% YOY. Kuncinya adalah pengendalian pandemi COVID-19. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Bali adalah pemulihan kegiatan masyarakat seiring gencarnya vaksinasi, pemulihan pariwisata domestik, potensi dari penyelenggaraan event-event internasional, antara lain KTT G20 2022, B20, kelanjutan proyek investasi dan infrastruktur pemerintah. Sementara faktor penahan, antara lain adalah pemulihan kunjungan Wisman, yang masih sangat terbatas, tertahannya pendapatan pemerintah daerah dan perilaku YNC pelaku usaha. Berdasarkan seluruh indikator tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2021 diperkirakan berkisar pada minus 2,6% sampai dengan minus 1,8% YOY. Sementara itu, untuk 2022, beberapa indikator diperkirakan semakin membaik sehingga pertumbuhan ekonomi akan berkisar pada 5,4% sampai dengan 6,2% YOY. Praktisi perbankan Inyoman Sudarma menyampaikan, momen Natal dan Tahun Baru 2022 ini bisa menjadi gambaran terhadap kemampuan pengendalian varian Omikron. Ia berharap momen Nataru dapat menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan Bali dalam menghadapi COVID-19 dan variannya ke depan. Jika hal itu bisa dilakukan, maka UMKM dan pelaku usaha bisa bergerak dan menjadi peluang bisa pulih, ditambah dengan adanya sejumlah proyek di Bali yang diharapkan dapat mendorong untuk percepatan membantu pemulihan. Proyeksi Bapenas Transformasi Ekonomi Bali 2024, Bali yang masih bergantung pada pariwisata dengan ekonomi kerti Bali, paling tidak ada peta jalan yang mengarahkan ekonomi Bali. Apabila kebijakan restrukturisasi berakhir, namun dunia usaha di Bali belum pulih, pemerintah atau regulator memberikan kebijakan spasial untuk Bali. Dalam mengatasi tantangan jangka pendek, yaitu terkait penurunan kondisi ekonomi dampak pandemi COVID-19, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mencari pasar wisman potensial, antara lain dengan direct flight dari negara potensial, namun aman dengan memperhatikan kasus konfirmasi, positivity rate, dan varian baru, kemudian visa dan memperpendek karantina. Kedua, sejalan dengan pelonggaran level PPKM, perlu diimplementasikan kembali program Work From Bali dan EventMais, serta gerakan bangga berwisata di Indonesia. Ketiga, mendorong digitalisasi dan onboarding WMKM dengan gerakan bangga buatan Indonesia GBBI, mendorong pemanfaatan pembayaran dengan menggunakan kris, mendorong WMKM lakukan onboarding di marketplace, serta mendorong pemanfaatan program PEN, restrukturisasi kredit, penjaminan kredit. Cita Maya, Balipos, melaporkan.